Jam 6 pagi Nat udah bangun, biasanya Nat langsung ke toilet sama mandi Terus, 7-8 pagi, abis itu Nat biasanya olahraga pagi Nat tuh jadi ngebayangin gimana kalo Nat hidup di luar angkasa, pasti asik banget Gada-gada ngebayangin hidup di luar angkasa, Nat jadi pengen tau sama kehidupan astronot Kan astronot tuh sehari-harinya ngelakuin pengelajahan ke planet atau tempat di luar bumi ini Terus kalo kita liat di film-film, dia pasti kayak ngelayangin tuh kan Gimana cara mereka ngelakuin kegiatan sehari-hari ya Astronot itu biasanya tinggal di stasiun luar angkasa selama beberapa bulan Bahkan beberapa tahun, mereka hidup di tempat yang gak ada kayak gravitasinya Jadi kebayang gak sih, mereka tuh setiap saat ngelayang-ngelayang gitu Airnya yang mau mereka minum, odol yang mau mereka pake, makanan yang mau mereka makan, handuk yang mau mereka pake Semuanya tuh ngelayang, pasti ribet banget ya Astronot butuh makan juga selama kayak kita sehari-hari Mereka juga makan 3 kali sehari kok Tapi bedanya makanan yang makan astronot tuh harus diolah dulu Dihalusin dan diungkus pake kemasan khusus Mereka juga gak boleh buat makanan yang banyak remahnya Kayak kerupuk, poti kering, atau biskuit Soalnya kalau remahan-remahan sisa makanan itu Soalnya kalau remahan-remahan sisa makanan itu ngelayang-layang Bakal susah banget dibersihin dan bisa ngerusak mesin-mesin di stasiun luar angkasanya Astronot juga butuh ngebersihin diri Cuma mereka gak mungkin mandi pake ember dan goyang kayak kita Mereka tuh cara mandinya unik Yang pertama, sabun mereka tuh khusus gitu Jadi gak ada busanya Dan mereka gak perlu ngebilas lagi Pas udah pake sabun Terus kalau keramas juga gitu Shampoo-nya langsung dipake dan gak usah dibilas Kemudian gak sih air yang mereka pake tuh nempel Terus di badan dan gak akan jatuh Jadi harus diulah pake handuk deh Astronot juga butuh olahraga Karena alfitas mereka tuh banyak banget Tapi mereka juga gak perlu ngerakin badannya gitu Soalnya mereka kan ngelayang Dan ngomong apa-ngapain juit, tinggal gerak dikit aja Ntar juga ngelayang sendiri Jadi otot dan tulang mereka kadang-kadang gak terlalu banyak Astronot harus olahraga 2 jam sehari Biar tulang sama ototnya tetap berfungsi dengan baik Alat-alat olahraga juga khusus Semuanya punya penangan badan biar mereka gak ngelayang-layang Ada treadmill, tempat sit-up, push-up, dan lain-lain Jadi astronot tuh susah banget Banyak bahayanya sih Walaupun pekerjaan mereka adalah pekerjaan paling keren di dunia Sekarang kita jadi tau gimana kegiatan astronot sehari-hari Lalu astronot makan Lalu astronot mandi Dan gimana mereka olahraga Ternyata kehidupan di luar bumi tuh menarik banget ya Oke deh sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!